Ketua Kelompok Nelayan Pol N Line di Kabupaten Flores Timur imbau seluruh nelayan agar menanggapi polemik pengelolaan kapal motor penangkap ikan secara bijaksana, sehingga tidak berdampak kepada timbulnya gangguan kaptip mas. Belum jelasnya status kepemilikan kapal motor penangkap ikan milik Pemda Flores Timur yang saat ini berada di tangan nelayan, masih menjadi polemik yang berkembang di tengah masyarakat khususnya para nelayan. Terkait hal ini, Ketua dan Sekretaris Kelompok Nelayan Pol N Line Kabupaten Flores Timur menghimbau kepada seluruh nelayan agar fokus pada mata pencarian dan tidak mudah percaya pada isu provokatif yang berdampak pada timbulnya gangguan kaptip mas, terlebih di dalam tahapan pilkada yang bisa ditunggangi untuk kepentingan politik. Selain itu, pemerintah juga diminta agar secepatnya menyelesaikan sengketa pengelolaan kapal motor Pol N Line dengan regulasi yang ada, sehingga nelayan bisa melakukan aktivitasnya secara legal. Saya juga mengharapkan kepada teman-teman nelayan untuk bisa tersabar, menurut proses ini bisa tuntas, dan tetap menjaga kondisi keamanan, ketertiban, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Khususnya kita mengingat masa-masa ini adalah memasuki tahun-tahun politik, jangan sampai kita menjadi objek yang akan ditunggangi, jadi kita harus berpikir baik. Yang penting adalah bahwa kita bisa melanjutkan usaha kita, sehingga tetap bisa mencari ikan dengan baik untuk menghidupi kuatnya kita. Kita berharap pemerintah untuk meminimalisir persoalan-persoalan tersebut, supaya teman-teman kami semua nelayan di sini bisa melaut atau mencari nafkah dengan aturan yang kami bawa secara legal. Jadi kami berharap itu yang pertama. Yang kedua, dengan kasus kapal-kapal flow team yang ada di sini, dengan adanya aturan tersebut, sangat dibungkinkan dampaknya untuk keteberlanjutan teman-teman bisa melaut. Salah satu faktor yang utama adalah kerjasama antara pemerintah, kami pelaku ekonomi khususnya kami nelayan, dengan pihak-pihak atau stakeholder yang ada untuk bekerjasama. Sesuai arahan penjabat Bupati Flores Timur, saat ini Dinas Perikanan dan Kelautan Flow Team tengah mengidentifikasi status kepemilikan 33 unit kapal motor penangkap ikan milik pemda yang berada di tangan nelayan untuk penyelesaian administrasi secara profesional. Proses perizinan ini tentu semua masyarakat nelayan tentu tahu bahwa ini merupakan tugas pemerintah yang saat ini sedang difasilitasi untuk proses penyelesaian. Sementara pemilikan kapal juga menjadi perhatian antara pemerintah dengan masyarakat nelayan, kelompok nelayan yang ada untuk bisa dapat diselesaikan dengan harif dan bijaksana pada waktu kedepan. Dari Flores Timur, Tim Liputan, Anews melaporkan. Terima kasih telah menonton!